Bisa merayakan Bahkan tahun baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa adalah berkat dan harapan serta kegembiraan Karena itu saat Imlek adalah waktunya untuk bersuka cita Tengah malam menjelang Imlek adalah waktunya untuk bersembahyang Sembahyang dapat dilakukan dengan berbagai cara Misalnya ada yang pergi ke kelenteng atau cukup mengadakan puja bakti di rumah Sembahyang pada intinya adalah sebagai wujud syukur dan terima kasih kepada Tuhan Menyambut Imlek 2569 2569 Tahun anjing tanah Melakukan ritual Malam ini menyambut detik-detik Jam 12 malam pas menginjak tanggal 16 Imlek setanggal 1 Merayakan tahun baru Imlek Tradisi turun-temurun Biasanya dari warga, umat semuanya Mau ke kelenteng, mau sembahyang Biasanya kumpul-kumpul keluarga makan dulu Setelah selesai makan dengan keluarga Ke kelenteng untuk sembahyang Untuk menyambut Imlek Maknanya tahun anjing ini Ya Kalau memang baik-baik Kalau jelek ya jelek Tapi mudah-mudahan anjing tanah ini Di tahun ini Semua baik Supaya terhindar semuanya Kita akan juga Dari umat semuanya Mengharapkan Indonesia itu Damai, tentram Dan NKRI Bineka Tunggal Ika Kita akan harus bersatu Dan intropeksi diri sendiri Dan banyak ibadah salin memaafkan Supaya bangsa Indonesia itu Jaya Selalu Selain itu Sebagai doa harapan Agar di tahun depan Mendapat rezeki lebih banyak Untuk menjamu leluhur Serta sebagai sarana silaturahmi Dengan kerabat dan tetangga Ya ini malam ini kan Malam hari Imlek Besok hari Hanya Sekarang kurang satu hari ini Biasanya Mereka itu melakukan Sembayangan Biasanya ada sesajian Sesajian itu Biasanya mereka melakukan hari ini Sebelum sehari Hari Hanya Jadi di rumah itu Kebanyakan masyarakat Sembayang dulu Untuk leluhur-leluhur kita Nanti kalau udah selesai Terus anak cucu datang Terus kita makan-makan Kumpul-kumpul Bersama Terus nanti Setelah sorenya itu kan Anak-anak pada Itu ujung-ujung itu Konghi katanya Kongsi-kongsi gitu Sama yang lebih tua Apa dengan kakak Dengan saudara Terus makan-makan bersama Setelah itu Kita pergi ke Kelenteng Untuk sembayang Berdoa Minta berkah Supaya Ya tahun yang akan datang itu Kita hidupnya lebih Lebih baik lah Lebih enak Gitu Dan ini banyak Kalau untuk menyambut Biasanya Untuk menyambut Hari Imlek Itu banyak orang Sedekah Menyumbang ke Kelenteng Minyak-minyak Dan beras Kalau minyak itu Untuk Apa Untuk Itu nambah Minyak Untuk Kelenteng Itu biasanya kan Banyak minyak Lampu minyak Jadinya banyak yang Orang menyumbang minyak Untuk penerangan Kalau beras itu Nanti Banyak orang Nyumbang beras Itu sedekah Nanti kita Salurkan Dari Kelenteng itu Disalurkan Ke panti-panti Jumpo Untuk Ke panti asuhan Untuk orang yang Membutuhkan Supaya Ya Yang Sedekahnya itu Bisa Tersalur Ya Tahun ini itu Anjing tanah Ya Ceritanya tahun ini Anjing tanah itu Katanya Lebih Apa ya Lebih baik Ditimbang dari Tahun kemarin Ini rejeki Katanya bisa Apa Orang jualan Apa Bisa agak maju Segala usaha Segala usaha maju Imlek itu Memang identiknya Dengan kue keranjang Kue keranjang itu Katanya Juga Bulet Dan lagi Lengket Jadi supaya kita Keluarga Menginginkan Semua Anak cucu Keluarga Bisa Datang Sembayang Lengket Seperti Kue keranjang Begitu Ya Dan Ya itu ada Angpau Namanya Angpau itu Ang itu Kalau orang dulu Ang itu Merah Pau itu Bungkusan Jadi merah-merah Bungkusan itu Biasanya Dalamnya ada Isinya uang Itu biasanya Orang tua Nanti kalau Anak cucu Sudah kumpul Biasanya Orang tua itu Mengasihkan Anak cucu Itu Angpau Angpau itu Supaya mereka Nantinya juga Bisa banyak Rezeki Begitu Apalagi ya Kadang Untuk Kita ngasihkan Untuk yang Belum punya Suami Istri Gitu Kalau yang Udah berkeluarga Ya Kebanyakan Enggak dikasih Malah kadang Ngasih yang tua Ya harapan Kita Mengharap Semoga Tahun Yang akan Datang Ini Ya bisa Banyak Rezeki Ini Kita bisa Hidup Rakyatnya Hidup Makmur lah Indonesia Makmur Dalam tahun Anjing Jualan Laris Banyak Rezeki Apapun Prediksi Situasi Kehidupan Kita Mendatang Yang pasti Perayaan Tahun Baru Imlek Merupakan Peristiwa Yang penuh Berkat Kegembiraan Dan Harapan Karena itu Imlek Disambut Dengan Suka Cita Sebagai Awal Untuk Memulai Langkah-langkah Pasti Meraih Impian Terima Terima kasih telah menonton!